Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Buji Anto. Di video ini saya mau sharing tentang bagaimana cara memindahkan channel youtube ke akun gmail yang lain. Dan teman-teman, sebelum kita memindahkan channel youtube ke akun gmail yang lain, kita harus tahu dulu bahwa channel youtube itu ada dua jenis ya. Ada dalam bentuk akun google, dan yang kedua akun bisnis. Dan dalam hal ini, yang bisa kita pindahkan ke akun gmail yang lain adalah akun channel youtube yang sudah berbentuk akun bisnis. Nah teman-teman, sebelum kita memindahkan akun ini, ada yang perlu diperhatikan ya. Di sini juga youtube memperingatkan bahwa proses pemindahan ini bisa berisiko ya. Anda dapat saja secara tidak sengaja menghapus channel yang salah gitu. Jadi untuk menghindarinya, pastikan sudah login dengan benar ke akun yang akan dipindahkan. Jangan salah menghapus channel gitu ya. Dan teman-teman bisa ikuti tutorial ini dengan hati-hati, dengan teliti, agar nanti bisa praktek dengan benar, tidak berisiko channelnya terhapus. Oke, untuk memulainya, kita sekarang akan cek dulu channel yang akan kita pindahkan ini ya. Ini contohnya channel Ibnu Hamzah ini akan saya pindahkan ke akun gmail yang lain. Nah kita pastikan dulu bahwa channel ini sudah berbentuk akun bisnis. Kalau belum, kita akan pindahkan dulu menjadi akun bisnis. Nah kita bisa masuk ke youtube studio. Kemudian masuk ke menu setelan. Selanjutnya kita pilih channel ya. Dan setelan lanjutan. Lalu scroll ke bawah, ada kelola akun youtube. Oke, disini kita menuju ke lihat setelan lanjutan. Nah kalau kita lihat disini dipindahkan channel ini, pindahkan channel ke akun bisnis. Nah berarti akun sekarang ini ya, channel sekarang ini bukan channel bisnis. Sedangkan kalau misalnya informasi dipindahkan channel ini sudah seperti ini, pindahkan channel ke akun google atau akun bisnis yang berbeda. Ini berarti channel yang kita miliki sudah berbentuk channel bisnis. Dan nanti kita bisa langsung lanjut untuk memindahkan ke akun gmail yang berbeda. Tapi pada kasus ini, channel yang akan kita pindahkan belum menjadi channel bisnis. Jadi akan kita pindahkan dulu menjadi channel bisnis. Nah caranya kita akan buat channel bisnis baru sebagai tempat tujuan untuk memindahkan channel Ibnu Hamzah ini menjadi channel bisnis. Kita bisa klik di profile, kemudian ganti akun ya. Lalu klik lihat semua channel. Oke, disini kita sudah punya beberapa channel misalnya. Dan channel yang akan kita pindahkan ini belum menjadi channel bisnis. Nah kita akan buat channel bisnis baru, yaitu klik buat channel. Kemudian buat nama disini ya. Ini namanya bisa bebas, nama apa saja. Karena nanti akan kita replace, akan kita ganti juga namanya dengan nama channel yang sedang aktif ini. Oke sekarang kita buat saja namanya misalnya channel bisnis gitu aja ya. Kemudian kita pilih ini centang. Kemudian klik buat. Tunggu kita akan dialihkan ke akun yang baru saja kita buat. Nah sekarang sudah jadi channel bisnis yang baru ini. Ini nanti sebagai tempat tujuan untuk memindahkan channel yang sudah kita miliki ini. Oke sekarang kita aktifkan dulu ke akun yang akan kita pindahkan ya. Jangan aktif di channel bisnis ini ya. Kita aktif di channel ini Ibnu Hamzah. Pastikan ini sudah aktif di Ibnu Hamzah. Kemudian kita menuju ke YouTube Studio. Lalu kita menuju ke menu setelan. Selanjutnya ke channel. Setelan lanjutan. Dan kita menuju ke kelola akun YouTube. Oke masuk ke menu lihat setelan lanjutan. Dan kita akan pindahkan sekarang ya. Pindahkan channel ke akun bisnis. Nah sebelum proses pemindahan ini kita diminta untuk verifikasi lagi. Bahwa ini yang memindahkan adalah kita sendiri. Jadi kita masukkan password akun Gmailnya ya. Atau login kembali ke akun Gmail yang saat ini sedang aktif ini. Kemudian klik berikutnya. Dan kalau akun ini menggunakan verifikasi dua langkah. Nanti akan diminta verifikasi seperti ini. Ini saya akan melakukan verifikasi dengan handphone ya. Nah setelah berhasil untuk verifikasi. Kemudian kita akan kembali lagi ke sini. Dan di sini sudah muncul ya. Ini akun channel bisnis baru ini yang baru saja kita buat ya. Dan inilah yang akan menjadi tempat tujuan kita memindahkan channel Ibnu Hamzah ini. Kita ingat-ingat ya. Bahwa channel yang akan kita pindahkan adalah channel Ibnu Hamzah ini. Kemudian channel tujuannya untuk tempat pemindahannya adalah channel bisnis ya. Yang ini yang baru kita buat. Nah klik ganti ya di sini. Kemudian di sini ada peringatan ya. Bahwa kita akan menghapus channel bisnis ini. Menjadi namanya nanti channel Ibnu Hamzah. Dengan semua video, subscriber ya. Komentar yang ada di Ibnu Hamzah tadi. Akan dipindahkan ke channel yang baru ini. Tapi namanya nanti akan menjadi channel Ibnu Hamzah ya. Kemudian klik saya mengerti dan ingin melanjutkan. Dan klik hapus channel. Oke sekarang channel bisnis yang baru tadi sudah terhapus. Dan menjadi channel Ibnu Hamzah. Tapi Ibnu Hamzah ini statusnya sekarang sudah menjadi channel bisnis. Ya namanya tetap. Kemudian untuk URL-nya juga tetap ya. Dan juga semua video, komentar, dan juga subscriber juga akan pindah. Ke sini ya. Lalu klik pindahkan channel. Dan tunggu sebentar sudah ada informasi seperti ini ya. Ini sudah proses pembindahan. Oke sekarang coba kita refresh. Kemudian kita kembali lagi ke akun ini ya. Kemudian ganti akun. Dan kita aktifkan lagi yang channel Ibnu Hamzah yang ini ya. Yang tadi, yang 3 subscriber ini. Ini yang sekarang aktif ini yang sudah terhapus. Dan sudah di tempat yang baru. Dengan 3 subscriber ini nanti statusnya ini sudah menjadi channel bisnis. Kita aktifkan. Kemudian kita cek di lihat setelah lanjutan. Nah sekarang informasinya. Pindahkan channel ini sudah pindahkan channel ke akun Google atau akun bisnis yang berbeda. Ini artinya channel ini sudah berbentuk channel bisnis. Nah lalu bagaimana cara memindahkan ke akun email yang lain. Kita kembali lagi ke menu akun ya di sini. Nah kemudian di sini ada menu pengelola channel. Nah kita klik saja tambahkan atau hapus pengelola channel. Lalu kita pilih di bagian pengguna ini, kelola izin. Dan kita akan diminta untuk verifikasi login kembali ya. Karena ini proses yang sangat sensitif. Jadi harus beberapa kali kita diverifikasi. Bahwa ini adalah kita sendiri yang melakukannya. Oke setelah berhasil verifikasi dan ini akan login ke sini. Kemudian klik lagi kelola izin. Nah sekarang sudah ada satu pengelola ini sebagai pemilik utama yaitu Ibnu Channel ya. Ini kita sendiri. Dan kita tambahkan email yang akan menjadi pemilik baru. Kita klik di sini. Nah sekarang contohnya akan saya masukkan alamat email di sini sebagai pengguna baru ya. Perannya kita akan buat sebagai pemilik. Karena nanti akan kita jadikan sebagai pemilik dari channel Ibnu Hamzah ini. Kemudian kita klik undang. Nah ini nanti prosesnya email ini yang baru tadi kita masukkan akan mendapatkan undangan untuk mengolah channel kita. Kemudian nanti menyetujuinya barulah jadi pemilik. Nah kita buka email yang baru saja kita masukkan. Nah di sini ada email undangan ya. Ibnu Channel mengundang Anda untuk memiliki channel bisnis. Kita klik. Kemudian kita klik terima undangan. Lalu di sini kita klik lagi terima. Dan kita sekarang sudah memiliki channel bisnis ya. Dan saya akan buka ke YouTube ya. Coba. Ini akun YouTube yang akan diaktifkan ini untuk email yang baru ya. Yang baru saja dimasukkan. Nah kita klik di profilnya sini. Nanti kalau klik ganti akun sudah ada akun Ibnu Hamzah ini tadi. Nah sekarang posisinya channel Ibnu Hamzah ini dimiliki oleh dua akun ya. Yaitu oleh akun email Ibnu Hamzah tadi yang pertama. Kemudian oleh akun kerja dari rumah ini. Nah untuk benar-benar memindahkan kepemilikan dari email yang pertama. Untuk dipindahkan ke email yang kedua ya. Email yang ini kerja dari rumah ini. Maka ini kita jadikan sebagai pemilik utama. Ya kita klik sebagai pemilik utama. Nah nanti Nova Zagia ini akan menjadi sebagai pemilik utama. Nah setelah menjadi pemilik utama. Maka dia bisa menambahkan dan menghapus pemilik serta pengelola. Kemudian mengubah izin akun ya termasuk akun Anda ini. Dan juga menghapus akun ini seluruhnya. Itu bisa. Nah kita klik saja transfer. Nah kemudian ini syaratnya ya untuk menjadi pemilik utama. Akun yang baru dimasukkan tadi harus sudah menjadi pengolah selama tujuh hari. Jadi kalau belum tujuh hari ini belum bisa dijadikan sebagai pemilik utama ya. Di sini tadi akan muncul ya di sini informasinya. Jadi harus menjadi pengolah selama tujuh hari. Jadi teman-teman tinggal tunggu saja sampai dengan tujuh hari. Kemudian nanti akun yang baru kita masukkan ini kita jadikan sebagai pemilik utama. Maka nanti setelah tujuh hari dan setelah email baru tadi itu sudah menjadi pemilik utama. Dia bisa menghapus ya email yang pertama ya. Atau email lama yang kita gunakan sebelumnya. Nah jadi begitu ya teman-teman cara memindahkan channel YouTube ke akun Gmail yang lain. Sekali lagi proses ini harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati ya. Agar Anda tidak salah menghapus channel. Ya semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.